Pukul 9 waktu Indonesia Barat ini Pak Mino sebelum kita lanjutkan kita akan sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan market hari ini dan pemirsa indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka di zona negatif melemah 0,08% di level 5070 dengan saham-saham yang mengalami penguatan masih cukup banyak ada 126 saham ada pun saham-saham yang melemah 83 saham. Beberapa waktu terakhir investor asing banyak melakukan aksi jual tapi hari ini sudah mulai nih ada rona-rona hijau dalam artian investor asing sudah mulai ada yang masuk kembali di market pada sesi pertama hari ini. Pak Mino kita akan ulas terlebih dahulu untuk pembukaan market hari ini bergerak negatif tapi di satu sisi pada saat indeks melemah asing nampaknya sudah mulai melakukan aksi beli kembali Pak Mino. Anda melihat peluangnya apakah ini masih akan berlanjut sampai nanti siang setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua atau akan bergerak kemana? Ya saya pikir hari ini akan bergerak bervariasi cenderung menguat ya saya cukup optimis bahwa pertumbuhan ekonomi itu di bawah 5% dan di awal-awal tentunya memang ya itu tadi seperti di awal kita bilang bahwa ketika investor masih menunggu ya mungkin marketnya akan cenderung tertan di awal. Tapi ketika nanti data sudah keluar itu akan berbeda lagi. Baik apakah sam-sam yang Anda rekomendasikan tadi begitu dari sektor komoditas ada INKO kemudian tadi Aneka Tambang dan juga Indofood serta ICBP bisa menjadi pilihan langsung saja kita lihat dengan peluang hari ini karena Anda katakan apabila ada peluang justru peluang untuk kita mengambil posisi beli Pak Mino. Ya saya pikir sesuai statement pertama saya tadi ya jadi bisa untuk masuk saja kita. Terutama untuk yang komoditas mineral. Kalau misalnya untuk yang Indofood dan ICBP saya pikir kalau misalnya melemah ya enggak untuk DOE. Tapi terpantau Indofood masih naik saat ini 1%. Kemudian INKO juga masih naik ya walaupun tipis. Kemudian Antam. Kalau kita ulas satu persatu deh misalnya Pak Mino ini juga untuk masyarakat investor apabila ingin masuk ke INKO. Hari ini memang hampir 1% ya 0,8% tapi masih ada peluang kita mengambil posisi beli di tengah kenaikan yang terjadi hari ini. Karena kita lihat beberapa hari terakhir cenderungnya sideways telah turun dalam ya pada tanggal sekitar 2 atau 3 Agustus kemarin. Kalau untuk komoditas yang terpenting adalah harga komoditasnya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya harga nikel kemudian harga timah itu trennya masih naik tentunya ini akan membuat potensi harga sahamnya juga akan searah. Baik-baik. Jadi kalaupun dalam. Akan kemana Pak Mino? Kalau untuk trennya sih saya lihat trennya masih bulis ya untuk INKO maupun Antam. Bulis oke. Ya trennya masih cukup bulis jadi tidak cukup telat masuk di 3.450 level-level saat ini untuk mengambil posisi beli. Saya pikir belum ya karena beberapa hari terakhir mengalami koreksi ya. Yes optimis sekali begitu ya Pak Mino. Seberapa jauh Pak potensial upset yang bisa dicapai untuk pergerakan dari INKO nanti apabila investor maupun traders mengambil posisi beli. Sesuai rekomendasi Anda. Oke untuk yang APNX saya lihat target INKO ada di 3.590 ya. Jadi posisi sekarang berikutnya untuk trading masih cukup oke. Oke. Kemudian untuk Antam ya. Antam? Sampai keberapa jauh? Menarik kalau kita cermati Antam ini terdorong juga dengan pergerakan harga komoditas emasnya ya mengalami kenaikan hari ini. Saja hampir 3% Pak Mino naiknya di 7.20. Oke. Sari mas saya agak ngeheng jadi gak bisa melihat. Baik baik. Tapi Antam sudah disampaikan 2.8% akan bergerak kemana begitu dengan posisi rebound yang terjadi hari ini? Ya untuk potensi Antam saya lihat terdekat ada di 7.60 ya. 7.60? Baik. Itu untuk short term trading saja kah? Ya lebih ke mengarah untuk trading sih. Baik. Untuk komoditas ini. Oke. Itu dia untuk Antam dan INKO. Bagaimana dengan TIN? Singkat saja akan menuju kemana pergerakannya? Kalau kita lihat pergerakan dari TIN sendiri. Hari ini TIN bergerak di kisaran negatif ya. 0,68% 725 mengalami titik kanan justru. Ya. Akankah perlumahan masih akan berlanjut atau tidak? Saya begini itu sifatnya TIN ya. Ya. Baik. Mungkin kita akan... Oke. Kita akan ulas nanti di segmen berikutnya. Pak Mino sambil menunggu data dan analisis Anda ya terkait dengan pergerakan TIN. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesat lagi. Terima kasih.